Intro Wuh, 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 gila Hati-hati ya, luar ini biarpun gak berbisa tapi garam banget Berada pada ketinggian 680 hingga 1200 meter di atas permukaan laut Kota wisata batu Jawa Timur telah menjadi tujuan wisata sejak awal abad 19 Orang-orang Belanda lah yang pertama kali menjadikan wilayah batu sebagai tempat peristirahatan Hingga kemudian berkembang menjadi tujuan utama wisata bagi warga pribumi Untuk melihat kota batu dari sisi lain bersama teman-teman komunitas motor trail Saya berencana menjelajah bagian demi bagian hutan lereng pegunungan yang mengelilingi kota dingin ini Salah satu tujuan saya yaitu sumber air berantas di lereng Gunung Arjuno Nah, Bisa, siang ini Panji bersama teman-teman dari KWB akan mencoba untuk berpetualang ya Pak ya Melintasi trek-trek yang ekstrim di daerah kota batu Nah, Pak, sekarang kita akan ke mana dulu nih Pak? Kita akan menuju ke lereng Gunung Arjuno Lereng Gunung Arjuno, saya pernah dengar tuh Pak Ada apa aja Pak, Isang, Pak? Di situ banyak binatang-binatang yang itu kesukaan makanannya Mas Padji Yang kedua nanti kita mau lihat sumber berantas Sumber berantas? Sumber mata airnya Sumber mata airnya sungai berantas tuh dari situ ya Pak? Iya Oke, sudah siap semua Pak? Kita jalan sekarang ya? Iya Oke, ayo Pak Oke Sampai jumpa Sampai jumpa di teman-teman komunitas motor trial Begitu juga dengan jalanan kota Satu demi satu tanjakan dan turunan kami lewati Sebelum masuk kawasan hutan lereng Gunung Begitu masuk pinggiran hutan Adrenalin pun mulai terpicu Karakter jalan yang sangat berbeda dengan jalanan kota Membuat saya dan teman-teman harus mengurangi kecepatan motor Tanjakan dengan jalan berbatu menyambut rombongan kami Aliran sungai dari berbagai mata air di pegunungan yang mengelilingi kota batu Menjadi lintasan yang harus kami lalui Beruntung air yang tidak begitu deras mempermudah laju motor Namun demikian saya dan teman-teman harus memotong arus air secara diagonal agar memudahkan kami melintasinya Rupanya tidak hanya satu aliran sungai saja yang harus kami lintasi untuk menuju ke kawasan lereng Gunung Selepas melewati sungai Trek yang tidak kalah ekstrim Di areal hutan Pinus Menyambut kami Jalanan tanah basah Tersiram air hujan Beberapa kali membuat roda motor selip Dan tentunya kami pun harus berhati-hati dan tetap menjaga keseimbangan Istirahat menjadi pilihan kami untuk saat ini Tenaga yang mulai terkuras dan mesin motor yang mulai panas Mengharuskan saya dan teman-teman terhenti sejenak sambil menikmati udara segar pegunungan Ini semua kelelahan Karena seharian ini kita sudah terabas hutan dan mencoba trek-trek yang memang ekstrim banget ya Trek yang tidak biasa direwati oleh kendaraan biasa Dan sekarang kita isi rat dulu disini Sambil minum-minum dulu kali ya Pak ya Seekor ular kayu yang sedang beraktifitas di pohon tempat kami beristirahat Terlihat oleh salah seorang teman Kesempatan pertama menyapa satwa penghuni hutan lereng pegunungan pun tidak saya sia-siakan Bukan pekerjaan mudah menangkap dan menurunkan ular kayu dari atas pohon Selain beresiko tergigit Kecepatan gerakan ular ini luar biasa sulit pimbangi Ini kayak King Cobra tapi bukan Ini saya baru lihat disini Bukan 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 ini ular kayu Ular kayu ini Berbisa juga ya Enggak gak berbisa Gila Hati-hati ya Ular ini biarpun gak berbisa tapi garam banget Lihat nih ini seekor ular kayu Dan mungkin terasa terganggu oleh kehadiran kita dia turun ya tadi ya Dari atas pohon turun dan mau pindah pohon kayaknya Gerakan ular ini tuh lincah banget ya Ular kayu dikenal sebagai ular yang aktif di siang dan malam hari Makanan kesukaannya yaitu burung Oleh karena itulah ia sering terlihat di atas pohonan Warnanya yang coklat mirip dengan batang dan ranting kayu Memudahkan ular ini berkamukflase saat sedang berburu mangsa Selain memakan tikus Ular ini juga berburu di atas pohon Dan dia berburu-burung nih Mulai dari burung-burung prit terus burung-burung Kicauan yang kayak toet terus segala macem tuh Dia makan nih Tupai Tupai juga dia makan Ini sukanya di pohon berarti ya Iya di pohon Dan kenapa ular ini disebut ular kayu Coba dipegang Badannya tuh agak keras Beda sama king cobra tadi Badannya lunak Kalau ini tuh agak keras Apapun jenis ularnya Kalau misalkan kita pegang lehernya Justru dia malah ngigit Dan ular ini punya gigi yang berbentuk seperti kail Walaupun kecil Tapi kalau misalkan pas dia gigit Tiba-tiba kita tarik Itu bisa ngerobek kulit Makanya tahan aja sakit sedikit Lepasin tohon pelan Dan lukanya tarik aja mas Oke Dia naik lagi ke atas pohon Senang banget Bisa ngelurin lagi ularnya ke atas pohon Mantap ya Kita lanjut Kita masih jauh kan Masih Berberantar